assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang nama saya sakro juli usia sekarang 53 tahun saya adalah penyintas kanser untuk perhatian atas atau orang yang di bulakai KIS Bukal Pulau Tung saya sakit di Jakarta Kanser tahun 2021 nama saya Anies, saya istri dari bapak sakro juli tadinya sangat shock ya, udah terima tadinya proses penyakitnya seperti ini terus akhirnya keluarga ditumpulin sebenernya pas tau bapak di Boris Carter itu, ya agak gemburu ya yang meruntuh gitu, kenapa di saya, kenapa kejadinya di suami saya padahal kita sekeluarga itu gak ada yang keturunan, punya sakit kanker gitu jadi itu berkompromi dengan diri sendiri dan harus mengeluarkan suami saya itu yang penting semua jadi saya gak boleh kelihatan sedih di depan suami saya jadi saya harus kuat walaupun perasaannya mungkin pakai suami saya tapi saya gak lama-lama begitu, jadi saya harus kuat mendampingi suami saya perasaan saya tuh saya keserpingkan dulu pokoknya gimana caranya suami saya dapet perawatan yang terbaik kayak ubulusan waktu itu juga sebenernya saya habis itu habis operasi juga, habis operasi angkat rahim jadi seminggu ya setelah saya operasi angkat rahim saya antar bapak pekerjaan konsultan di bidang Tampakati kereta api ya, jadi saya kadang-kadang juga ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Makassar keliling Indonesia lah bagi saya turing turing kuburung tua kadang-kadang suka goes sungguh sekali lah sampai saat ini saya udah melakukan koplasi semuanya lima kali satu kali biopsi dari tahun 2021 ya bulan Januari ada bibi saya yang goyang karena kondisi pandemi kan gak ada yang sudah ini nyabut gitu karena saya juga komovit biasa kan pada bulan Februari ada dokter bibi yang bulan ini nyabut sudah dicabut 3 minggu kemudian biasanya jadi jadi bunga-bunga kaker gitu loh akhirnya dibiopsi setelah menunggu hasilnya 2 minggu kemudian ternyata ada kelakuan ini kelakuan jenis apa kanker, kanker 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 ya yang yang lima kinar rasanya itu yang tiga itu yang tanah sih dan harus juga di atas gitu tanpa menunggu waktu lagi gak bisa gak ada kontrol ini oh sebulan kemudian saya ini kong lagi jadi waktu itu ketahuan karena minggu berikutnya saya harus diangkat diangkat di operasi musa di salah satu luas ada info ada saran gitu harus ke alternatif ini alternatif itu tapi kan kita sudah melakukan medis jadi saya gak mau dua-dua gitu kalau medis medis saja kalau alternatif alternatif saja jadi keputusan dengan anak-anak dalam keluarga besar kita ngambilnya medis ini gak pernah ada ragu sih karena saya yakin dengan dokter terbaik rumah sakit terbaik pemobatan terbaik saya yakin hasilnya juga pasti terbaik karena saya pengurus di diabetes rumah sininya sekitar 19 jam ngambil dari paha ini kita tadi di kelahan sini pembuluh darahnya gak nyambung karena kalau di diabetes tuh darahnya tuh darah-darah pembuluh darahnya kayak ada kerak-keraknya gitu jadi tuh gak bisa lancar bikin dia busuk disini karena darahnya dibuka lagi gitu itu terlihat setelah 10 hari akhirnya dibuangkan lagi akhirnya di pasang lagi disarik dari ini dari leher ini terlihatnya setelah 10 hari lagi banyak nyambung lagi akhirnya dibuangkan lagi jadi selesai ketiga kali operasi ya itu udah kondisi udah lemah banget di ruang ICU tuh kalau gak dipanggil berarti bapak aman hehehe dokter udah mulai ibu berdoa terus ibu harus berdoa supaya bapak bisa selamat gitu dihalusinasi mungkin ya dihalusinasi bapak itu mudah-mudahan pada meninggal tuh udah pada dateng di sekitar tempat tidurnya udah gak bisa bergerak katanya kan 5 minggu setelah operasi tuh harus kemo gitu sidang radiasi itu kan 30 kali gak boleh putus jadi 5 kali radiasi 1 kali kemo 5 kali radiasi 1 kali kemo jadi 30 kali radiasi 6 kali kemo dan itu dijalani sebulan penuh gak boleh ada yang bolong-bolong tuh setelah 3 kali operasi akhirnya saya melakukan PHP di selesai cara olahraga segala macam ternyata bukaan mulut saya gak ini gak nambah ini paling tidak cuma 2 cm setelah akhirnya saya konsultasi ke RACM di operasi lagi dengan bejah plastik dan cirasan tulang ini namanya di gula jadi capi ya dan alhamdulillah saya awal sekarang bisa ini bisa bicara pakai roti lah itu untuk makan larkasan harus didorong pakai tayar atau buah sering pingsan tiga kali tuh pingsan tiba-tiba jatoh baru bangun gunur jatoh di kamar pandi jatoh yang parah sih radiasi yang sampai jadinya hitam terus uh mukanya udah aneh gitu deh hehehe pakai selang NGT ini itu selama 13 bulan ya selangnya nyubat harus diganti selang lagi ya selama 13 bulan itu saya hampir 20 kali ganti selang kual muntah ini keluasannya ya dikembalikan lagi ke Tuhan ke iman kita ke agama ya saya pikir ini menghapus dosa mungkin ada yang kita kurang berkenan Allah bilang kamu banyak dosa yaudah kamu menghapus disini sebenarnya karena anak-anak saya masih ini posisi saya kan dua laki posisi sekolah itu mereka sangat nyubat ayo semua keluarga sahabat yang ditanser itu sangat support ya dukungan keluarga nomor satu sih dok terutama pendampingnya kalau pendampingnya lemah itu udah pasti udah drop itu itu saya udah lah saya udah mungkin hidup saya udah habis itu udah waktunya akunya udah sampai disana waktu waktu itu ternyata dengan dengan suangat dengan suangat dari saya sendiri dengan keluarga sahabat semua pasis suangat saya itu segala karena saya hobinya dulu hobinya makan jadi kalau melihat orang makan saya sangat seneng gitu loh dan harapan saya saya bisa makan seperti semula lagi gitu loh ternyata sampai sekarang belum bisa karena ya masih sensitif dengan kerdas gitu sekarang udah bagus udah bisa ngepeda udah bisa dari pagi gitu kan badan juga udah mulai banyak naiknya berat badannya dulu kan 50 sekarang udah berapa? iya setelah saya sakit aktivitasnya kan dari dari pagi ke rumah sakit pulang lagi ke rumah kebanyakan artinya kebanyakan kosong akhirnya akhirnya tahun lalu saya bikin warung namanya Warung Jalan Lombok di Bintaro makanan jawa lah makanan makanan beso makanan rumahan juga Warung Jalan Lombok di Bintaro alamatnya di jalan Musjid Asada nomor 83 parigi boleh cek di IG nya tuh IG nya Warung Jalan Lombok banyak dibantu ya sama dokter jadi artinya dari awal pengurisaan itu sangat mudah ya jadi komunikasinya saya WWR bisa jadi gak ada ini gak ada kesusahan lah pelayanannya juga bagus ya pasca pasca operasinya aja saya kemarin itu tiap 2 jam saya di di cek saya kayak kurang tidur di ini di suruh foto lah reabilitas itu lancar-lancar aja semua sampe-nunggunya aja karena antirannya kan banyak jadi karena saya tiap hari melangkah dari rumah jam 2 pagi tapi waktu pulang jam 2 siap penyesalannya sih bukannya membanggakan RCM ya kenapa gak gue langsung ke RCM aja ternyata ada di sini linik-linik cek-cece yang khusus untuk memakani itu sih kita kita diobati dengan teman-teman seharusnya dengan cara lain dan saya harap tuan-tuan semua juga harus suangat ya artinya jangan putus asa lah Insya Allah dengan penguatan ini dengan penyakit cancer ini ini bisa diobati dan seluruh seluruh dan saya berharap saya bisa melawan kanker padanya itu harus suat semuanya harus kasih wakti jangan hidupin jodoh kalau keluarga kurang mungkin jadi sakitnya sama parah memang yang pertama kita kompromi dulu sama diri sendiri kita langsung cepat bangkit untuk bantu suami saya bisa jalanin gitu sih enggak jadi saya enggak berlama-lama untuk apa ya untuk terkurut gitu saya berusaha tegar di depan jadi saya enggak pernah nangis di depan saya enggak pernah kelihatan lemah di depan saya selalu ada nyampingnya sampai sekarang saya enggak pernah melepas bab raka rumah sakit sendiri saya masih enggak ingin soalnya kalau kita tetap kuruh kita menyesal diri ini pasal gimana karena waktu itu harus cepat dioperasi ya enggak boleh enggak boleh lebih dari sebulan harus sudah dioperasi gitu kan jadi kan masih cepat kalau kita terus berkeluh kesalah nyalain diri sendiri nanti enggak ketolong akhirnya saya balik lagi ke Tuhan yaudah adanya gini kita jalanin kita juga dan dulu juga pernah dokter itu bilang ini bapak kalau secara teori udah gak bisa ketolong nanti bu gitu kan tapi saya enggak percaya itu saya bilang saya iya iya gitu dan bapak harus dikuatkan ke fisikater supaya nanti bapak bisa terima keadaan yang terburuk saya cuma bilang iya dok iya dok tapi itu enggak saya gubris pokoknya saya intiar aja terus gitu setelah bapak operasi ini saya tidak pernah mau melakukan bapak seperti orang sakit tipnya sih kalau ada keluarga kita baik suami walaupun anak yang utena cancer kita harus cepat-cepat bangkit seolah itu kalau dibilangkan cancer itu berpaca dengan waktu ya setiap hari setiap jam itu bisa berubah komposisnya itu besar kecilnya keganasannya gitu sebalik lagi ke Allah pasti ada dikubah dibalik ini mensyukur ya pak itu sehat sehat itu mahal sakit lebih mahal lagi gitu dalam sekejap Allah ambil harta yang kita milikin jadi harta itu sebenarnya bukan bukan punya kita sih gitu kalau kita Allah kasih harta kita itu titipan ya kalau sakit ya kamu pakai jadi jangan sayang sama harta kadang-kadang orang untuk berobat sendiri-sendiri ah sayang ah ini dijual kita enggak dulu kita semua kita jual udah gak apa-apa gitu nanti kita bisa cari lagi kita bisa dapatin lagi kalau Allah mau gitu ya ya